Dominika atau Kepala Kamur Dominika Jangan ke salah satu sama Republik Dominik Berdua pemerintahan di Karibin Sekiranya Dominika adalah negara Inggris Republika Dominikana adalah negara negara Spanik negara yang berbicara. Kepitahannya adalah Rosso, bergantung di kawasan belakang belakang. Menariknya, Anda harus berada di perjalanan di kawasan belakang belakang belakang. Ini membutuhkan sekitar 2 jam ke Rosso, karena sebagian besar belakang belakang di tempatan dan rancangan. Terrain yang terbaik sangat keras dan sangat kaget. Mereka menyebutkan diri kawasan belakang belakang untuk lingkungan biasa. Kepala kawasan belakang membiarkan investasi untuk teknologi geothermal, karena menghubungkan kawasan belakang belakang terbesar, yang disebut Bering Lake. Jika Anda melanggar ke kawasan belakang, Anda harus mengambil pesawat kecil. Setiap kali Anda harus mengambil pesawat, Anda harus berada di line di tarmac dulu. Pesawat VIP akan mengambil pesawat terakhir, karena mereka akan mengambil pesawat terlebih dahulu. Kemudian, pintu saja dan pintu keputusan di atas belakang belakang. Anda dapat melawat museum di mana kita mempelajari bahwa islandnya dikendalikan oleh Arawak yang telah menarik dari Amerika Selatan di tahun 5 tahun. Sebelumnya dikendalikan oleh Fransi, Amerika akhirnya mengambil pesawat setelah warga 7 tahun. yang terakhir dikendalikan oleh Cicero dikendalikan oleh Arawak. Dan kawasan belakang 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 belakang, salah satu adalah Nicaragua. The pink palace is also supported by the Taiwanese government. One of the Caribbean islands that has diplomatic relations with Taiwan. If you like hiking, you must visit and enjoy Dominica. Let's go to the woods. Let's go. Terima kasih telah menonton